Anda menyaksikan News Update, saya Eliza Hasan. Pemirsa untuk menghindari kisru daftar pemilih tetap bagi warga yang bermisili di apartemen. Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat membuka posko untuk daftar pemilih tetap. 80% warga apartemen di lokasi ini sudah termasuk daftar pemilih tetap dan dipastikan bisa mencoblos pada pilkada DKI putaran kedua. Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta Barat membuka posko bagi warga apartemen kawasan Kedoya Selatan. Sedikitnya sudah 85% warga apartemen sudah terdaftar di daftar pemilih tetap di TPS-nya masing-masing dan dapat menggunakan hak suaranya. Pembukaan posko ini merupakan langkah antisipasi guna menghindari kisru DPT seperti yang terjadi pada pilkada DKI putaran pertama lalu. Rencananya KPUD Jakarta Barat akan membuka posko di pemukiman warga yang tersebar di wilayah Jakarta Barat. Itu 80% warga apartemen sudah mendaftar ya? Oke? Terima kasih.